TPA non-aktif milik DLH Banyuwangi ditutup paksa warga Desa Weringin Agung Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Hal itu dilakukan karena lokasi tersebut, jadi jujukan pembuangan sampah desa lain, sehingga warga sekitar merasa dirugikan. Aksi blokade kendaraan pengangkut sampah oleh warga Dusun Sumberjo Desa Weringin Agung Kecamatan Gambiran ini mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya pagi ataupun siang, aksi blokade kendaraan sampah dari desa lain ini bahkan berlangsung hingga malam hari. Aksi itu dilakukan buntut dari penutupan paksa TPA non-aktif milik DLH Banyuwangi. Sayangnya, meski ditutup, namun tetap dipakai warga desa lain sebagai jujukan pembuangan sampah. Kendaraan sampah yang masih datang pun di Pasar Putar Bali. Jika tetap ngeyel, warga tak segan memberikan peringatan akan menyitai gerobak beserta motornya. Ocek Masur Perutama warga sekitar TPA menyebut, bau dan asap sampah yang dihasilkan dianggap merugikan. Padahal, TPA tersebut telah dinonaktifkan sejak 2018 lalu lantaran overkapasitas. Ocek menyebut, ada segelintir warga yang sengaja mengaktifkan kembali dengan menarik pungutan bervariatif kepada gerobak pengangkut sampah. Akan tetapi, dana pengelolaannya justru dinimati sendiri, sementara warga lain hanya menikmati bau dan asap yang ditimbulkan. Asapnya, Pak, luar biasa, Pak. Asapnya itu tiap malam, ambil tiap malam itu pekat, Pak. Asap, kalau musim kemarau asap. Kalau musim hujan itu bau, lalat-lalat kayak gitu, Pak. Di sampingnya itu kan seharna pendidikan, kayak pondok pesantren SMA, Pak SMK, MD itu pasti berdampak, pasti kena imbas. Sementara itu, pihak desa beringin agung sendiri telah melakukan mediasi atas polemik pengelolaan sampah ini dengan mendatangkan pihak DLH. Dengan mendatangkan pihak DLH, dalam mediasi itu dicapai kesepakatan bahwa sampah yang berada di wilayah kecamatan Gambiran dikelola sendiri oleh desa masing-masing. Kemarin kita juga sudah koordinasi di kecamatan, melibatkan seluruh kepala desa di wilayah kecamatan Gambiran. Begitu juga perwakilan DLH, perwakilan sampah juga hadir. Sementara memang kita yang darah pasar itu kan memang milik DLH, jadi langsung. Kemudian, solusinya daripada masing-masing desa itu, sampah itu harus selesai di desanya masing-masing. Makanya, sekarang ini yaitu masing-masing desa kan sudah berusaha ada pelatihan sampah berkaitan dengan masa sampah di wilayahnya. Jadi, sampah itu harus terselesaikan di masing-masing desanya. Dari Banyuai, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.